Halo sobat semuanya Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto Masih dari Gumi Mojo Pahit Channel Mojo Pertol Nah sobat semuanya Di episode kita kali ini saya ingin mengajakkan semuanya ini 5 review dari salah satu Dari koleksi terbaru Yang baru saja saya dapatkan kemarin Nah untuk di kerisnya sendiri Sobat semuanya Alhamdulillah ini berdapur singo Dan ini untuk di estimasinya Berestimasi Tangguh Majapahit Nah seperti apakah wujud dari kusakanya Langsung saja kita akan Review bersama-sama Oh iya sobat semuanya Disini juga saya ingin mengatakan kepada Kalian semuanya Bahwa sebenarnya untuk saya Dalam hal pengambilan gambar Sekali lagi saya menggunakan kamera depan Jadi beberapa dari penonton Yang baru-baru itu Rata-rata protes kepada saya Bahwa saya Mas kalau memegang keris Mbok ya jangan tangan kiri Tapi menggunakan tangan kanan Seperti itu Jadi Saya berkali-kali sudah Apa ya Mengatakan kepada sobat semuanya Bahwa saya Saya selalu menggunakan kamera depan Saya selalu menggunakan kamera depan Jadi untuk di tampilan gambarnya Antara tangan yang kanan Akhirnya menjadi sebuah tangan kiri Kalau di gambarnya Jadi Saya juga mohon maaf sekali Karena ini juga keterbatasan Sobat semuanya Karena apa Karena dalam tag video Atau pengambilan video itu pun Saya lakukan sendiri Dan juga untuk di editing pun Juga saya lakukan sendiri Semuanya saya lakukan sendiri Seperti itu Nah sobat semuanya Pernahkah kalian Membayangkan Atau Memiliki sebuah keinginan Jadi keinginan dalam hal ini adalah Memiliki sebuah pusaka Lalu Tiba-tiba Kalian itu Mendapat Mendapatkannya Nah Saya pun kemarin itu juga Seperti itu sobat semuanya Sebenarnya Teman saya itu Memposting Atau mengaput dari Sebuah dapur Singobarong Saya waktu itu melihatnya Wah Ini Singobarong ini kok Bagus banget ya Sepertinya kok Kayaknya tangguhnya ini Kayak di tangguh majapahit Jadi ciri-ciri dari Apa Karis-karis dengan tangguh majapahit Saya gak berani untuk bertanya Sobat semuanya Karena apa Karena waktu itu Saya Sudah Dalam keadaan apa ya Saya baru memahari Pusaka-pusaka Banyak banget Jadi Sudah Wah Ini sudah kehabisan ini Amunisi Jadi saya Gak-gak berani Entah kenapa kok Tiap hari itu Saya selalu Ini Kepikiran gitu Kepikiran dengan Keris tersebut Makanya kenapa Ada istilah Bahwasannya Gendeng keris itu Angel tambana Jadi Apa ya Menggilai pusaka itu Katanya Ini Susah sekali Obat Waktu itu saya kok Apa ini Terpikir terus Dengan pusaka tersebut Kalau biasanya Kalau biasanya Hal-hal yang seperti itu Biasanya Saya selalu saja Ada Jalan keluarnya Untuk Bisa mendapatkannya Nah Nilalah pun juga Seperti itu Waktu itu saya sudah Gini Gak tahu kenapa Tiba-tiba ada Transferan masuk Di rekening saya Mas ini Sebagai Ada Seorang subscriber juga Juga pelanggan Memahari pusaka saya Akhirnya Wah Ini mungkin Mungkin ini harus Diambil ini Untuk Pemaharan pusaka Yang Singobarung Akhirnya saya Tanyakan kepada teman saya Apakah Keris Singobarungnya Sudah laku Apa belum Katanya Oh belum Itu Itu belum laku Oke Lalu saya tanyakan Maharnya Lalu kita Diskusi masalah Maharnya Akhirnya Terus deal Akhirnya Akhirnya Alhamdulillah Waktu itu Saya Kurang dana Jadi Saya dapat Transferan itu Masih kurang Sobat semuanya Jadi saya terus Ini Merayu istri saya Merayu istri saya Terus Saya ini Ya istilahnya Pinjem duit Gitu lah Ditambungannya Akhirnya Oke Nah kita terus Berhasil saya Mahari sobat semuanya Jadi Kalau Di antara Sobat semuanya Mungkin loh ya Ada juga yang Punya pengalaman Seperti saya Jadi Wah Saya kok Punya Sekali Eh apa Ingin sekali Dengan Keris tersebut Tapi kok Pas ini Untuk dananya Kok kurang Lalu Ini ah Pinjem Tabungan istri Mungkin Ada yang seperti itu Berarti kita sama Oke sobat semuanya Coba kita akan Melihat Wujud dari Busakanya Nah ini Sobat semuanya Ini adalah Kita Nikmati dulu Untuk di warangkanya Kalau untuk warangkanya sendiri Ini bergaya dari Gayaman Yogyakarta Begitupun juga Dengan Dedernya Sobat semuanya Dan kalau kalian Amati disini Ini Ini tembus Ini sobat Jadi ini kerawangan Jadi kalau Teman-teman Di dalam Ini Tosan Aji Dalam memaharkan Katakanlah Memaharkan cuma Dedernya ini saja Tapi kalau dia tembus Seperti ini Nah Kerawangan seperti ini Ini biasanya Lebih mahal Dari yang tidak tembus Jadi seperti itu Sobat semuanya Nah Kalau untuk di mendaknya sendiri Saya kurang tahu Apakah ini Perak atau Bukan kemarin saya Lupa untuk Menanyakannya Gitu Oke lalu Untuk di pendoknya Sobat semuanya Ini pendoknya Pendok Buntun Jadi Terus Disini pun juga Ada motifnya adalah Dia bermotif Seperti Ini lambangnya Keraton Yogyakarta Ini Dan ini Kayaknya Di ini Sobat semuanya Gayanya Seperti kayak Motifnya Kayak motif Apa Cukitan Seperti itu Seperti ini Untuk di Pusakanya sendiri Kayaknya memang ini Pusaka Dirawat Ini kayaknya Karena apa Karena kalau Saya melihatnya Ini Tampilan sudah Bersih Seperti ini Jadi Saya sudah Tidak Perlu lagi Untuk Menserviskannya Sobat Jadi Saya dapatkan Sudah dalam keadaan Bersih seperti ini Dan juga Sudah dalam keadaan Diwarangi Dan juga Diminyaki Saya tadi Seperti Membau minyaknya Kayak minyak-minyak Kelapa Seperti itu Nah Ini adalah Pusakanya Coba Kita akan melihat Wujud dari Pusakanya Seperti apa Sobat Nah Sobat Ini adalah Penampakan dari Pusakanya Coba Kalau untuk Pamurnya Sendiri Kayaknya Ini adalah Masuk di Pamur-pamur Ceprit Seperti itu Jadi Ciri khas Dari pamur-pamur Bertangguk Macapahit Seperti itu Nah Ini adalah Gandenya Bergantik Singobarung Nah Seperti ini Dan di bagian mulutnya ini Ada Sumpalannya ini Kata beliau Yang punya Ini adalah Sumpalan Emas Seperti itu Nanti kita akan Melihat Dari Keterangan Di buku ini Sobat semuanya Buku Encyclopedia Keris Tentang Keris Singobarung Seperti apa Nah Kalau disini Ini Singobarung Berluk Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Di dalam Babakan Tosan Aji Yang saya pelajari Sobat semuanya Bahwasannya Keris Dengan Luk Lima Itu Kalau Di jaman Dulu Itu Hanya Orang-orang Tertentu Atau Orang-orang Khususus Di dalam Kerat Keraton Saja Yang boleh Memilikinya Jadi Bukan Orang-orang Sembarangan Seperti itu Yang saya Sepengetahuan Saya Sobat semuanya Nah Coba kita Akan Melihat Di buku Dibukuin Si Kulopedi Keris Tentang Keterangan Dari Keris Singobarung Dan Juga Akan Saya Balik Untuk Kameranya Biar Kalian Bisa Melihat Lebih Detail Tentang Keris Singobarung Koleksi Terbaru Dari Saya Oke Sobat semuanya Coba kita Akan Sebelum Saya Ajak Kalian Semuanya Untuk Melihat Dari Keterangan Dibukuin Si Kulopedi Keris Coba kita Akan Melihatnya Lagi Untuk Disandangannya Nah Ini adalah Yang saya Katakan Tadi Bahwasannya Untuk Didedernya Sendiri Ini adalah Kerawangan Sobat Jadi Tembus Nah Seperti itu Nah Ini Lalu Untuk Dimendaknya Nah Seperti ini Entah Perak Atau Bukan Saya Sendiri Kurang Begitu Paham Nah Lalu Untuk Di Bagian Ini Peloan Dari Warangkanya Ini Sangat-sangat Sudah Kinclong Ini Jadi Sudah Sangat-sangat Layak Untuk Dikoleksi Nah Untuk Dipendoknya Sendiri Ini Ada Motifnya Dari Lambang Kasultanan Yogyakarta Nah Seperti Ini Sandangannya Sendiri Juga Sudah Begitu Apa Ya Bisa Dikatakan Sudah Sudah Bagus Sobat Nah Coba Kita Akan Melihat Wujud Dari Pusakanya Nah Kalau Di Dalam Ini Sobat Semuanya Dunia Tosan Aci Bawasannya Keris-keris Dengan Dapur Singobaharung Ini Adalah Menjadi Buruan Bagi Para Kolektor Karena Apa Karena Memang Untuk Dikeris Singobaharung Seperti Ini Ini Salah Satu Dari Keris-keris Langka Kalau Di Dalam Ini Pengetahuannya Sobat Semuanya Kalau Di Zaman Dulu Konon Katanya Hanya Dipegang Oleh Orang-orang Dengan Seperti Kayak Kepemimpinan Seperti Itu Jadi Orang-orang Orang-orang Besar Yang Hanya Boleh Memegangnya Nah Sepengetahuan Saya Seperti Itu Sobat Coba Kita Akan Melihat Wujud Dari Singanya Nah Ini Ini Yang Dikatakan Tadi Bahwasannya Dia Memakai Mutan Emas Nah Seperti Ini Nah Coba Kita Akan Melihat Di Keterangan Di Buku Encyklopedi Keris Sobat Semuanya Nah Coba Bentar Nah Ini Coba Kita Baca Dari Sini Menurut Sebagian Pencinta Keris Sumpalan Emas Itu Berguna Untuk Meredam Penampilan Sifat Galak Dari Singa Itu Jadi Untuk Penyumpalan Di Mulutnya Sobat Semuanya Ini Menurut Sebagian Pencinta Keris Ini Gunanya Adalah Untuk Meredam Penampilan Sifat Galak Dari Singa Itu Tapi Untuk Kebenaran Yang Seperti Apa Untuk Maksudnya Saya Sendiri Juga Kurang Begitu Tahu Ini Adalah Menurut Sebagian Dari Pencinta Keris Hampir Tak pernah Dijumpai Adanya Keris Dapur Singa Barong Yang Tidak Memakai Sumparan Emas Atau Berlian Di Moncong Keris Dapur Singa Barong Berluk Sembilan Lima Tiga Bahkan Ada Yang Merupakan Keris Lurus Itulah Sebabnya Penyebutan Nama Dapur Keris Singa Barong Sebaiknya Menyebutkan Juga Jumlah Luk Nah Untuk Singa Barong Sendiri Memang Ada Yang Berluk Seperti Disebutkan Disini Ada Yang Luk Sembilan Ada Yang Lima Ada Yang Tiga Bahkan Juga Ada Yang Singa Barong Lurus Kemarin Kalau Tidak Salah Teman Saya Pamer Beliau Memaharkan Sebuah Keris Berdapur Singa Barong Dia Lurus Kalau Di Keterangannya Itu Kalau Tidak Salah Karena Memaharkan Juga Bukti Transfer Kalau Tidak Salah Kemarin 35 Juta Luar Biasa Sekali Saya Belum Memaharkan Pusaka Sampai Sekitu Oke Kita Lanjut Lagi Menurut Sebagian Ahli Keris Keris Dapur Singa Barong Ini Merupakan Lambang Kekuasaan Dan Ketegasan Lalu Selanjutnya Disini Yang Diharapkan Dimiliki Oleh Raja Patih Dan Senopati Perang Senopati Perang Itu Kalau Zaman Sekarang Adalah Seperti Kayak Panglima Panglima Perang Sedangkan Keris Dapur Nogososro Merupakan Lambang Kebijaksanaan Dan Kekuasaan Yang Diharapkan Dimiliki oleh Seorang Raja Jadi Kalau Untuk Di Keris Singobarong Ini Kalau Di Jaman Dulu Ini Banyak Dimiliki Banyak Para Raja Para Patih Dan Juga Senopati Perang Di Semacam Apa Kayak Geris-geris Kepemimpinan Seperti Itu Dan Kalau Untuk Dinogososro Ini Lambang Kebijaksanaan Dan Juga Kekuasaan Yang Di Jaman Dulu Juga Banyak Dimiliki Oleh Para Raja Atau Para Pemimpin Seperti Itu Sedikit Keterangan Dari Keris Dengan Dapur Singobarong Coba Kita Mengamati Sekali Lagi Kita Akan Melihatnya Dari Mulai Sorsoran Dan Sampai Di Ujungnya Tentang Atau Keris Koleksi Terbaru Dari Galeri Bumi Mojopait Ini Coba Kalau Kalian Melihat Disini Sangat Luar Biasa Sekali Untuk Masalah Tangguh Kemarin Teman Saya Bilang Estimasi Tangguh Majapait Kalau Kalian Memiliki Pandangan Lain Tentang Tangguh Dari Keris Silahkan Semuanya Disini Intinya Bebas Karena Apa Kalau Di Dalam Tosan Aji Perbedaan Itu Indah Tapi Perbedaan Itu Tidak Boleh Menjadikan Sebuah Permusuhan Jadi Kalau Kalian Menangguhkan Ini Wah Ini Kira Ini Mas Masuk Dikatakan Mataram Atau Di Estimasi Lainnya Silahkan Karena Disini Sobat Semuanya Saya Mengajak Belajar Bersama Sama Silahkan Kalian Bebas Berpendapat Berpendapat Seperti Apa Nah Kalau Untuk Dibilang Sendiri Memang Sudah Sudah Apa Bisa Dikatakan Ada Aus Seperti ini Ini Yang Kemarin Saya Tidak Apa Bisa Dikatakan Kok Tidak Tidak Tenang Sebelum Memilikinya Akhirnya Alhamdulillah Saya Berhasil Memaharinya Sobat Nah Seperti Ini Nah Kalau Biasanya Untuk Di Dapur Singo Terkadang Di Bagian Kemaluannya Itu Dia Menonjol Seperti Itu Nah Kalau Untuk Yang Ini Mungkin Bisa Jadi Putus Atau Apa Karena Tinggal Sedikit Di Sana Di Bagian Dalam Sana Coba Kita Akan Melihat Dari Ini Saya Juga Pengen Tahu Tentang Pesinya Seperti Apa Kita Akan Memukanya Karena Kalau Teman Tosan Aji Terkadang Bila Saya Pun Juga Gitu Kalau Wah Ini Bingung Dibilahnya Kita Harus Melihatnya Di Bagian Pesinya Seperti Apa Banyak 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 Untuk Ini Apa Bulatan Penang Ini Saya Dapatkan Dari Teman Saya Yang Dari Daerah Yogyakarta Sobat Semuanya Coba Masih Ada lagi Sobat Waduh Ini Berarti Sangat Banyak Ini Untuk Benang Ini Sobat Coba Coba Kita Kita Akan Melihatnya Pesinya Seperti Apa Ini Nah Seperti Ini Sobat Ini Adalah Wujud Dari Pesinya Seperti Ini Jadi Ini Memang Sudah Dalam Keadaan Diwarangi Sudah Dipersihkan Dan Sudah Sudah Diminyaki Jadi Nah Ini Minyaknya Kalau Menurut Saya Kayak Minyak Kelapa Kayak Minyak Kelapa Bisa Juga Minyak Kayak Minyak Minyak Singer Nah Demikian Tadi Sobat Kita Sudah Mereview Bersama Tentang Sal Satu Dari Dapur Pusaka Koleksi Terbaru Dari Galeri Bumi Majapahit Yang Berdapur Singobarom Semoga Video Ini Bisa Menambah Wawasan Dan Juga Pengetahuan Kepada Semuanya Khususnya Bagi Kalian Para Pecinta Tosan Aji Pemula Apabila Teman Teman Ini Ada Yang Berkenan Dengan Koleksi Terbaru Saya Tadi Yang Berdapur Singobarom Silahkan Menghubungi Nomor WA Saya Apabila Ada Kesalahan Dan Ada Kekurangan Dalam Saya Menyampaikan Review Tadi Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kekurangan Dan Salam Dari Bumi Mojopahit